Intro Berhempusnya isu rumah milik Ibrahim, warga desa Sobo, kejamatan Geyer, Kabupaten Kropokan, Jawa Tengah yang dibongkar atas perintah dari kepala desa, kini telah terurai bagaimana fakta yang sebenarnya Dari berbagai keterangan yang berhasil dihimpun oleh jurnalis harian Super TV keluarga Ibrahim sebelumnya masih mempunyai sebuah rumah yang sangat layak huni Namun karena himpitan ekonomi, rubah tersebut akhirnya dijual ke pembeli yang masih ada ikatan saudara dengan kepala desa setempat Meski telah dijual, namun si pembeli masih mengizinkan keluarga Ibrahim untuk menepatinya tanpa ada batas waktu yang ditentukan Merasa sungkan menepati rumah yang telah dijualnya, keluarga Ibrahim berupaya meminta bantuan ke pemerintah desa agar mendapatkan rumah melalui program rumah tidak layak huni atau RTLH Dari pemerintah desa pun merespon baik keinginan keluarga Ibrahim Hingga akhirnya oleh kepala dusun setempat dan dibantu oleh warga dibuatkan gubuk sederhana yang tepat berada di belakang rumah keluarga Ibrahim sebelumnya Selama ada gubuk sederhana itu pun keluarga Ibrahim belum pernah menepatinya Karena tujuan utama dibuatkan gubuk sederhana tersebut hanya untuk melengkapi persyaratan untuk mengajukan program RTLH Minta bantuan rumah Habis itu disuruh bikin gubuk Meskipun buat bukti atau pengajuan Soalnya kan tidak punya rumah Setelah bikin Katanya di Balik Desa Sobu Dapat bantuan bedah rumah Itu banyak yang dengar Habis itu Terus Orang tua saya bertanya sama Pak Kadus Pak Kadus ini Tanya Kapan dapat bantuan bedah rumah itu Tanya Tahun 2022 Habis lebaran entah bulan apa Kurang jelas Setelah itu Ibu saya tanya Pak Tanah ini mau diratakan Nanti kalau sewaktu-waktu dapat bedah rumah sudah siap Ditempati Kan gitu Gubuknya itu Namun sebelum tahapan pengajuan RTLH terpenuhi Gubuk sederhana tersebut dibongkar sendiri oleh keluarga Ibrahim Dengan alasan akan diratakan terlebih dahulu kondisi tanahnya Setelah gubuk sederhana tersebut terata dengan tanah Keluarga Ibrahim masih menempati rumah yang dijualnya Sambil mengharapkan bantuan rumah segera didapatkan Ini sebelah rumah ini kosong Ini untuk yang punya lain Saya jual terus suruh nempatin sementara Terus lagi beli rumah sementara bambu Terus langsung pindah sini Terus ini sudah dibangun rumah atau gimana? Iya sementara Setelah dibangun itu gimana? Informasinya katanya dirobotkan dirobotkan Di Di Anu Dunkan sementara-sementara Tetap bernuh Ini dibungkarin Iya Kemarin yang merintah membongkar siapa? Ya saya tanya sama Pak Ardus Lantas belum dibongkar Dipoto dulu Tapi bongkarnya inisiatif sendiri atau gimana? Ya untuk lingkungan-lingkungan ini semua Lingkungan ini sama Tersaranya lingkungan Iya Enggak banyak-banyak cuma lingkungan Teman-teman tangga Ini tangga yang dekat-dekat itu Berarti tidak ada yang memerintahkan untuk merobotkan itu? Enggak Jadi rencana mau tinggal di sini? Iya Di saat keluarga Ibrahim tak kunjung mendapatkan bantuan rumah Mulailah berhembus isu tentang rumah keluarga Ibrahim dirobohkan atas perintah kepala desa Isu yang beredar di media sosial Diawali dari postingan salah satu oknum anggota Ormas Forum Kerobokan Bersatu Postingan yang diduga provokatif tersebut akhirnya ramai dibicarakan oleh warganet Dan menjadi bola api yang terus memanas di desa setempat Melihat harapan besar keluarga Ibrahim untuk memiliki rumah sendiri Warga yang peduli bersama kepala desa dan juga Ormas Parang Santun Masing-masing memberikan bantuan dana untuk meringankan beban keluarga Ibrahim Bantuan yang diberikan pada 19 Mei 2022 tersebut Sekaligus dijadikan momen oleh kepala desa Untuk langsung memberikan klarifikasi kepada warga atas isu yang beredar Terima kasih kami selaku pemerintahan desa dan saya selaku kepala desa Sobo Di sini saya beserta teman-teman Pak Babin, Pak Binsa, Pak Bintang Timas, Pak Padus Itu ada Jadi untuk rumor yang beredar bahwa saya yang menyuruh merubuhkan gubuk milik Pak Ibrahim Yang mana itu ditempati itu tidak benar Jadi saya tidak pernah merubuhkan, menyuruh merubuhkan gubuk itu Dan juga perlu diketahui Pak Ibrahim sekeluarga tidak pernah menempati gubuk yang saat ini dirubuhkan ini Pak Ibrahim sampai detik ini menempati rumah itu Pak Bisa dilihat rumah itu Tidak hanya kepala desa saja Humas dari forum kerobokan persatu pun menyampaikan permintaan maaf kepada kepala desa Atas anggotanya yang telah membuat postingan yang cukup meresahkan warga desa Sobo Benarnya masalah ini tuh sudah untuk bedah rumah Sudah beberapa kali kita lakukan ya Hanya kali ini untuk tujuan ke Sobo itu miscommunication gitu loh Belum ada izin dari bulurah tapi sudah ada postingan di media sosial yang berbentuk seperti itu Saya mewakili dari FGB juga teman-teman Meminta maaf kepada bulurah Sobo Ngapun peningkan kakak itu atas postingan teman-teman yang mungkin secara tidak langsung Dan secara langsung merugikan, mencemarkan nama baik Ibu Lurah Sobo Semoga maaf dari kami Tim kami FGB Mendapat sambutan maaf juga dari Bupanti Atas beberapa bantuan dari berbagai pihak Kini keluarga Ibrahim telah mempunyai rumah sederhana Meski tanpa melalui program RTLH Dari Kerobogan Jawa Tengah Suwarno, Harian, Sibertv melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!